Gimana nih? Ini pemain bola di video berikutnya. Sekarang masuk ke klub mana? Sekarang masuk ke mana-mana. Klub? U berapa? U 11. U 11 ya? Iya. Mantap. Ini kucingnya namanya siapa? Jojo. Jojo? Oh Jojo. Jojo Carvlog ya berarti ya? Kita harus ganti nama Jojo Carvlog. Jojo Carvlog. Halo guys. Back again bersama Jojo Carvlog. Sekarang kita lagi ada di Mas Wawan ya. Kita mau ngecek nih kondisi mobil-mobil yang dulunya udah direparasi sama Mas Wawan. Sekarang kondisinya seperti apa. Oke, langsung aja cek. Jadi ini kayaknya ada proyek brio nabrak lagi nih ya. Kita mau cek langsung nih ke Mas Wawan nih gimana kondisinya mobilnya terus akan diapakan. Oke. Oke guys. Kita udah sama salah satu asistennya Mas Wawan nih ya kata dikatanya. Dengan Mas siapa? Mas Imam. Mas Imam. Oke Mas Imam. Tadi saya lihat sekilas ya ini ada proyek baru nih ya. Brio habis nabrak juga ya Mas? Iya. Habis nabrak. Kondisinya kayak gimana Mas nabraknya nih? Parah lah. Hancur. Hancur juga? Depan hancur semua? Hancur semua depan. Sisa apa? Mesin? Mesin juga ada yang hancur. Artinya harus ganti mesin? Harus di... Bener ya? Ada yang perlu diganti. Perlu diganti ya? Oke. Setiap juga pada kena semua. Terus kalau untuk sasisnya? Kalau sasis nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya sasis? Nyetel-nyetel aja enggak. Nyetel-nyetel aja. Oke. Nah. Sama sayang-sayang. Oke. Ini mobil kapan masuk Mas? Kemarin nggak lama sih. Ada berapa minggu? Dua? Dua... Tiga mingguan ya. Tiga mingguan ya? Tiga mingguan. Terus ini sekarang sedang tahap apa-apa nih Mas perbaikannya? Tinggal nyetelin pintu. Nyetel pintu depan? Depan, sebelah kanan. Oke. Pintu depan, sebelah kanan. Terus? Tinggal masangin ini basok. Menerusin ini. Masang yang mana tuh? Coba ditunjukin Mas. Untuk dengan sebakar ini. Itu dudukan shock, shock backer ya? Iya. Dudukan shock backer ya? Shock backer. Shock backer guys. Terus, ini juga patah kan ya ini ya? Iya. Ganti ini sih. Platnya ganti ya? Ganti ini. Tapi aslinya hancur itu. Aslinya hancur. Boleh ditunjukin nggak Mas? Aslinya yang mana? Yuk, jalan yuk. Apa di dalam atau gini? Nah, ini adalah tulangnya ya Mas ya? Iya, tulang. Ini tulangnya guys yang hancur. Ntar dibenerin atau dibeli baru? Dibeli. Benerin sambung lagi ya Mas? Benerin sambung lagi. Benerin sambung lagi guys. Kira-kira berapa lama Mas? Benerin itu. Kurang tahu itu kalau ini. Ada satu mingguan? Lebih. Lebih ya? Lebih. Tapi kalau target selesai, satu bulan cukup lagi ya? Cukup. Cukup ya? Satu bulan lebih-lebih ya? Oh ya mantap nih ya. Semoga brio yang abu-abu ini guys. Semoga brio yang abu-abu bisa kayak yang hitam sebelumnya ya. Bisa sapi lagi. Iya, kembali semula. Oke, kita langsung cek mobil berikutnya. Oke guys, sekarang kita ngecek mobil yang dulu udah pernah masuk ya. Yaitu mobil Honda Fit Putih ya. Kita cek sekarang. Update kondisinya guys. Oke, kita tanya langsung ke Mas Imam nih. Mas Imam. Sekarang sampai mana nih Fritznya nih? Udah tinggal dempulin aja. Tinggal dempul ya mas? Iya. Jadi kalau sasisnya udah bener. Udah bener semua. Landasan bener. Pintu belakang bener. Bumper belakang juga udah ya. Udah. Oke, kita coba tampilkan guys semuanya nih. Dari bawah. Nah, coba ditutup mas. Widih, udah plak juga ya. Cuman kalau emang pintunya sih dia beli baru ya mas? Beli. Beli baru guys pintunya. Berapa mas kalau pintu doang itu belinya? Tau nggak harganya? Oke, satu juta dua ratus. Copotan ya berarti ya? Oh, pintunya. Copotan orifrit. Satu juta dua ratus guys. Jadi ntar tinggal dicat doang nih. Kebetulan warnanya silver kan harus dicat sama putih mutiara. Tapi bisa kalian lihat ya. Ini di belakang. Nah kan yang dulu hancur udah utuh lagi nih guys. Mantap kan? Oke, jadi ini kondisi dalamnya ya. Kondisi dalamnya. Jadi dulu Ini dulu hancur ya mas imam ya? Hancur. Lipat semua. Ngelipat, masuk ke dalam, hancur. Dan ini udah diganti plat ya mas? Dulu nggak diganti plat ya bro. Ganti plat. Tapi tulang-tulangnya juga udah dibenerin ya mas ya? Udah bener. Udah bener guys. Sorry kurang fokus. Mas ini udah ditempol ya? Iya, iya. Jadi dalamnya udah normal ya? Terus sliding door aman ya mas? Aman. Sliding door aman guys. Ini kondisi sampingnya guys. Dulu hancur sampai ke dalam ya ini ya? Ini kurang diganti tapi nggak diganti. Yang diganti pintunya aja. Iya, aturannya diganti tapi Pemiliknya... Kayak puzzle ya mas ini dulu? Gila nggak ngerangkai puzzle ya ini ya? Plat-plat kecil gitu ya? Disambung-sambungin ya mas? Wih di... Gila guys. Dari part yang hancur disambungin kayak merangkai puzzle. Karena owner-nya nggak mau cari plat belakang ya. Body panel belakang. Jadi terpaksa harus dirangkai lagi. Tapi mas Imam ini sliding-nya aman ya? Bisa di cek mas. Sliding mas. Demo sliding pintu. Widih... Mulus guys. Sliding door-nya mulus aman ya. Tuh... Cakep kan? Dan elektriknya nggak masalah ya mas ya? Nggak masalah. Mantap. Nggak masalah ya mas ya. S 오늘도 kali kakur基 Sekarang kita cek kondisi depannya ya waktu itu nabrak karena mobil ini adalah korban tabrak beruntunnya ya jadi dampernya juga udah bener nih ya udah depoksi dia tinggal naik cat mantap lah enggak lama lagi kelahan mobil dronenya sih bawa tapi udah ke sore ya sini ayo kita bikin penutupan oke guys sekian dulu ya video kita di vlog kali ini jadi itu tadi ya update-an sedikit ya sedikit update untuk mobil-mobil yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya dan kondisinya ternyata sudah makin baik sudah makin baik kebetulan ada peraikan lagi yang mobil brio juga warna silver kondisinya juga nabrak depannya tapi enggak enggak separah yang brio hitam sebelumnya jadi dia nggak udah sampai dalem sih ya sampai sampai enjingnya doang nabraknya oke dan tadi untuk untuk fitnya sendiri belakangnya udah nol-nol semuanya pintu-pintunya udah bisa dikutuk rapet bisa ngepas sliding door juga amat elektrik amat tinggal naik cat dan sekian dulu untuk lokal ini eh pastikan kalian subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan konten dutupnya dan hit like button jika kalian suka video see you again on the next video bye bye guys have a good day bye bye kujalankan mobilku lacu kencang selalu Terima kasih